Era pendudukan Jepang hingga revolusi adalah masa-masa sulit bagi orang Ambon karena banyak yang jadi serdadu KNIL atau Angkatan Bersenjata Belanda. Mereka kena stigma sebagai antek Belanda. Ketika tentara Jepang mulai menyerang Jawa pada Maret 1942, orang-orang Ambon juga ikut dicurigai dan diincar. Keadaan itu turut mengusih kehidupan dokter muda asal Ambon bernama Siwa Besi. Dokter Siwa Besi yang kita bicarakan tiada lain adalah Gerrit Augustinus Siwa Besi, putra Pak Enoch Siwa Besi. Dia lahir di Saparwa pada 19 Agustus 1914. Pak Enoch yang seorang petani cengkeh tak sempat melihat Gerrit tumbuh berkembang, lantaran wafat lebih dulu saat Gerrit berumur setahun. Ibunya, Natche Manuhutu, lalu menikah lagi dengan seorang guru bernama Yakob Lewol. Sejak itu, Gerrit pindah ke Ambon menyertai ayah tirinya itu. Seluruh jinjang pendidikan dasar hingga menengah dihabiskan di Ambon. Usai tamat MULO alias sekolah guru pada 1931, Gerrit Siwa Besi merantau ke Surabaya. Berkat nilai-nilai ujian akhir yang baik, ia memperoleh beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk berkuliah di Netherlands Indies Artsen School atau NIAS. Diakuinya, inilah momen pertamanya melihat cakrawala yang lebih luas daripada sekedar Ambon atau Maluku. Di zaman yang sedang dilingkupi atmosfer pergerakan nasional, Gerrit Siwa Besi ikut jadi aktivis. Ia turut andil mendirikan berbagai macam organisasi kemanusiaan dan kebudayaan. Kegiatannya yang segudang mulai dari diskusi politik, rapat umum, hingga pentasan di war. Sejak aktif di berbagai organisasi itulah, ia dijuluki Upuleru yang dalam bahasa suku-suku di Maluku berarti dewa atau pelindung. Gerrit Siwa Besi berhasil menyelesaikan kuliah dokternya pada Desember 1941 bertepatan dengan mulai berkobarnya Perang Pasifik. Ia lalu menjalani ikatan dinas di pusat pengoboran minyak Belanda di Cepu. Pada Maret 1942, Jepang merangsak ke Jawa. Gerrit Siwa Besi yang kala itu baru saja menikah dengan Reni Puchrai lantas mengungsi ke Surabaya. Meski sempat menganggur, si Upuleru lantas ditolong kawan lamanya. Dokter Sucahyo, nama si kawan itu, meminta Gerrit Siwa Besi membantunya di bagian radiologi rumah sakit simpang Surabaya. Dan inilah yang akan merubah hidupnya. Perjalanan karir lalu membawanya lebih dekat dengan bidang nuklir daripada kedokteran. Beliau sebagai birokrat yang membuka jalan bagi pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Kesempatan pertamanya terbuka pada 1954 ketika Amerika meledakan bom termonuklir di Samudera Pasifik. Dengan kekuatan ledakan setara 5 juta ton dinamit, kerusakan yang ditimbulkan itu tak main-main. Pulau yang semula hijau jadi gersang. Residu radioaktif bom itu pun mencemari laut dan udara hingga bermil-mil luasnya. Pemerintah Indonesia khawatir akan dampak dari percobaan bom nuklir tersebut. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Indonesia berinisiatif membentuk tim untuk mengukur kadar radioaktifitas di wilayah timur yang kemungkinan terpapar. Lembaga radiologi yang dipimpin Siwabesilah yang kemudian diserahi mandat itu. Atas permintaan Soekarno, pada tahun 1966 Siwabesi diangkat menjadi Menteri Kesehatan. Tugas ini diembannya hingga tahun 1978 saat Presiden Soeharto berkuasa. Sekaligus menjadikannya sebagai Menteri Kesehatan yang menjabat paling lama sepanjang sejarah. Sederat pencapaian ditorekannya selama 12 tahun menjabat. WHO mengakui keberhasilannya memberantas penyakit cacar di Indonesia. Di bidang sanitasi, ia mewariskan program SAMI Jaga, singkatan dari Sanitasi, Air Minum, dan Jamban Keluarga. Program ini diterapkannya di seluruh Indonesia bersamaan dengan pembangunan sarana kesehatan seperti puskesmas. Beliau juga merupakan sosok yang mengelatar belakangi cikal bakal munculnya jaminan kesehatan yaitu ASKES atau yang sekarang kita sebut BPJS. Cita-cita beliau adalah semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat memperoleh layanan kesehatan dengan kualitas yang baik tanpa khawatir akan pembiayaannya. Pada tugas nasionalisme kegiatan LATSAR CPNS ini, saya ingin menunjukkan bahwa semangat dan jiwa nasionalisme bukan hanya tercermin dari banyaknya darah yang dikorbankan saat berperang. Semangat dalam membangun negeri di bidang pendidikan dan kesehatan dalam masa sulit pasca penjajahan adalah bukti cinta tanah air seperti yang dicerminkan oleh Bapak Siwa Besi. Saya yang berprofesi sebagai fisikawan medis di rumah sakit yang erat kaitannya dengan pemanfaatan atom di bidang kesehatan sangat menjunjung tinggi semangat beliau. Berkat beliau, teknologi-teknologi atom mutakhir dapat masuk ke Indonesia. Mungkin saat ini pemanfaatannya hanya untuk bidang kesehatan dan industri. Harapannya, generasi penuruh seperti peserta LATSAR CPNS ini dapat mengembangkannya menjadi reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang pastinya akan dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan tugas nasionalisme tokoh nasional Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwa Besi. Ada pesan khusus bagi pemuda-pemudi Indonesia yang saya baca melalui bukunya. Yaitu, penting bagi pemuda-pemudi Indonesia untuk meraih ilmu. Ketiadaan biaya beliau berkali-kali tekankan seharusnya bukan menjadi hambatan. Baik, terima kasih.